Di video ini gue akan membahas review investasi gue di reksarana obligasi selama 14 minggu Bagaimana progres investasi gue selama 14 minggu ini di Sukor Invest Stable Fund Nah buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis Oke dalam perjalanan investasi itu ada naik dan ada turunnya juga Nah disini gue ingin mengupdate sedikit bagaimana perjalanan investasi gue Mungkin sebelum masuk lebih dalam gue akan coba disclaimer dulu Satu keputusan investasi ada di diri kita masing-masing Dua investasi itu ada resiko, salah satu resikonya adalah penurunan Ketiga gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali Oke jadi bagaimana perjalanan investasi gue selama 14 minggu ini di reksarana obligasi Nah ternyata selama 14 minggu ini gue sudah mengalami progres yang cukup baik guys Ya jadi sudah meningkat dari masih 0,9an sekarang sudah 1% lebih Ya jadi sudah alhamdulillah sudah ada peningkatan juga dibandingkan dengan sebelumnya Nah disini gue merasa karena memang kalau reksarana obligasi ya pada saat kondisi inflasi yang lagi tinggi juga Terus juga suku bunga juga belum dinaikan oleh pihak bank Indonesia Ya menurut gue reksarana obligasi itu bagus-bagus aja guys gitu Ya makanya gue tetap investasi di reksarana obligasi Dan memang dia cukup stabil walaupun memang di saat atau kondisi ekonomi kita lagi gak stabil gitu Biasanya seperti itu Walaupun ya dia masih ada naik turun Sama halnya dengan reksarana saham Cuman tidak sevolatilitas itu Jadi ya reksarana obligasi pasti akan kebanyakan ngeliat hal-hal yang profit Atau misalkan profit-profit ketimbang yang kalian ngeliat minus Kalau reksarana saham pasti lu banyak ngeliat minus Bahkan mungkin di tahun pertama lu minus semua kali Minus makanya itu dia guys Ya itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Nah dengan kalian bisa menonton video ini dengan abis Kamu bisa pelajari nih Bahwa berarti investasi itu bermacam-macam Dan itu pun naik turunnya tuh beda-beda gitu Gue pernah reksarana pasar uang juga Gue perjalanan investasi gue kasih tau kalian Reksarana obligasi ini gue juga kasih tau ke kalian Jadi kalian bisa ada gambaran nih Oh berarti masing-masing reksadana naik turunnya tuh seperti ini loh gitu Lu siap gak dalam investasi gitu Kalau lu siap Lu bisa mulai investasi juga Nah buat teman-teman semua yang mau mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit Kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25 ribu di aplikasi Bibit Kalau kalian pertama kali awal daftar di Bibit bisa masukin kode referral gue Tetapi balik lagi itu adalah terserah kalian Kalau kalian mau aja Kalau kalian gak mau gak apa-apa juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih